Dulu Pak Raffi Ahmad, sebagai informasi nih bagi gen boomer dan ex yang gak tau, beliau itu baru dilantik menjadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni yang gajinya cuma 13 juta sebulan, alias hanya 2,5 kali UMR Jakarta. Beliau pernah punya lagu hits begini, Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, sekarang putus, besoknya menyesal, kalau lo laku, hari ini putus, ya putus saja, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, kalau dekat benci, kalau jauh kangen. Ya, kira-kira begitu ya. Mungkinkah Pak Raffi Ahmad udah ngasih kode ke kita-kita, para korban, dan penyintas tentang tanda bahaya dari narsisis? Kalau dekat benci, kalau jauh kangen. Oh my gosh, so real. Selamat bergabung di Gerakai bersama saya, Aden Giri. Dan bukan, ini bukan podcast tentang Pak Raffi Ahmad dan grup Bukan Bintang Biasanya. Ini podcast yang mengupas habis tentang narsisisme, bagaimana mengenali ciri-cirinya, menghadapinya, dan berupaya untuk pulih lebih cepat dari trauma. Nah, kalau yang belum subscribe, ayo pencet tombol subscribe-nya ya. Makasih banyak. Kali ini kita akan bahas tentang gimana kalau si narsisis ingin balikan lagi. Kalian-kalian yang udah dibuang oleh narsisis pasti bingung. Kenapa dia pengen balikan? Bukannya aku nggak sesuai harapan? Bukannya dia udah punya new supply? Bukannya, bukannya, hmm, bingung kan? Nah, mereka ingin balikan. Mengapa? Dan kenapa juga kalian girang? Apa yang kalian harapkan? Kalian harus tahu, kalau mereka pengen balikan, pasti ada udang dibalik bakwan. Tapi bang, saya nggak pernah mengalami masa-masa direndahkan atau dilecehkan waktu dulu kami bersama. Gimana dong? Saya masih sayang soalnya. Saya juga penasaran gimana sebenarnya kisah kasih asyik masuk kami yang ideal. Karena dulu tuh kan kayak kepotong, gantung gitu. Oke. Ini ada testimoni seseorang yang kurang lebih sama. Saya balikan dengan mantan yang sekarang saya sadari kalau dia itu seorang narsisis terselubung. Covert narcissist. Di hubungan pertama, dia ghosting saya setelah kami 4 bulan pacaran. Dia bener-bener menghilang bak di telan bumi. Selama 4 bulan pacaran, saya juga nggak mengalami fase devaluasi direndahkan. Kami ketemu lagi 7 tahun kemudian. Iya, saya ngaku, saya duluan yang hubungin dia. Kami mulai rutin telponan dan ketemuan. Mulai deh jatuh cinta lagi saya. Berjalannya waktu, saya nanya ke dia. Kenapa dulu dia ghosting saya? Saya bilang kalau saya sakit hati banget waktu itu. Tapi responnya, dia cuek aja dan nggak minta maaf. Terus dia bilang lagi kalau dulu itu saya nggak cukup ngejar dia. Jarang SMS katanya. Dan dia butuh itu. Maksudnya dikejar. Saya abaikan semua red flag-nya itu. Dan saya justru merasa bersalah karena nggak ngasih dia lebih banyak perhatian dan kata-kata penegasan. Berbulan kemudian, cinta kami kembali bersemi. Kami janji nggak mengulangi kesalahan yang sama. Eh, ladalah. Kemudian, keadaan tiba-tiba berbalik. Dia mulai sering salah paham. Dia suka mengkritik. Menghina. Tapi juga menyanjung saya dalam momen yang sama yang bikin saya tambah bingung. Ketika akhirnya saya minta putus, dia juga cuek aja dan nggak mau ngasih saya penutupan. Nah, udah ketahuan kan? Ujung-ujungnya ya sama aja. Nah, kalau kalian masih kurang percaya, coba tilik lagi ke belakang. Ingat-ingat lagi momen-momen awal setelah kalian ditendang. Sesuai pengalaman dan juga testimoni banyak orang, ini adalah fakta menyakitkan. Narsisis itu sama sekali nggak mikirin kalian. Sebagai mantan seorang narsisis, kalian merasa terluka, dimanfaatkan, dan sangat bingung. Gimana bisa-bisanya orang yang sangat kalian cinta, kalian mengabdikan diri untuknya, selalu mendahulukan kebutuhannya daripada kebutuhan sendiri, tiba-tiba mencampakkan kalian tanpa empati sama sekali. Luka kalian semakin dalam dengan penghinaannya. Dia segera berpindah ke lain hati. Atau bahkan menikah sama orang lain. Secepat itu. Kalian nggak ngerti kok bisa hal ini terjadi. Kalian begitu hancur dan sakit hati. Dalam keadaan linglung begini, kalian cari tahu di mana mereka tinggal dan berusaha mengunjungi mereka setiap ada kesempatan. Kalian pantau media sosial mereka. Kalian kepoin semua hal tentang pasangan barunya. Sampai kalian yakin bahwa kalian lebih baik dari si pasangan baru. Kok potongan jenglot gitu dia kawinin? Gitulah kira-kira di pikiran kalian. Saking belum bisa move on-nya, kalian nyuri-nyuri kesempatan pergi ke tempat-tempat favorit kalian dulu dan berharap bisa ketemu dengan mereka. Pengen lihat mukanya, ketawanya, kangen sama bibirnya. Hmm, kalian ngebayangin si narsisis akan ngeliat kalian dan berharap akhirnya mereka sadar dengan kesalahannya karena udah ninggalin kalian. Di pikiran kalian, kalian yang terbaik buat mereka. Dan kalian pikir mereka harusnya juga tahu hal itu. Dia pasti mikirin aku. Ya kan? Kan kamu orang yang luar biasa, orang yang terbaik buat dia. Tapi, baik di hubungan pertama atau yang nyambung di season kedua atau ketiga, paling banter narsisis itu cuma bertahan beberapa bulan doang dengan penipuannya. Bisa lebih cepat kalau pasangan mereka yang di season kedua. Kalian suplai lama yang dia deketin lagi. Dia udah tahu siapa kalian. Dia udah tahu titik lemah kalian. Dia udah ngerjain semua PR-nya tentang kalian. Dan ditambah pengalaman dia sama kalian di hubungan sebelumnya. Dia berharap semua itu akan mudah. Dan apa yang dia sasar? Ya lagi-lagi apapun suplai yang kalian berikan atau yang belum dia dapatkan dari kalian. Besar kemungkinan suplai dia yang sekarang nggak ngasih apa yang dia biasa dapat dari kalian. Kenyataan menyakitkan lainnya. Bisa aja mereka narsisis mungkin enggak secara fisik langsung membuang pasangannya. Baik pasangan lama atau baru. Tapi dalam pikiran mereka mereka sebenarnya udah selesai dengan pasangan tersebut. Meskipun mereka tetap berpura-pura dalam pernikahan sampai 20 tahun ke depan. Di season apapun kalian hanya sebuah rencana cadangan. Dan ini nggak pernah berubah. Mau sampai 20 kali putus nyambung ya tetap begitu. Yang akan kalian alami senewan, merenung, bingung, jijik, marah, begitu terus. Ya saya paham kalian itu dalam keadaan terkejut luar biasa. Karena diremehkan, direndahkan, dilecehkan, dan dianiaya oleh orang yang sangat kalian percaya. Orang yang kalian pikir jodoh dan pasangan sehidup semati kalian. Ikatan trauma bikin kalian mati rasa. Yang kalian rasa cuma rasa cemas luar biasa yang rasanya nggak akan berhenti sebelum dia balikan sama kalian. Ingat setelah pencampakan pertama, kalau kalian terima mereka lagi, ini justru lebih bahaya. Semakin keras kalian berusaha, semakin tinggi tingkat penghinaannya. Semakin banyak yang kalian beri, semakin sedikit kalian dihargai. Semakin lama kalian biarkan pola ini berlanjut, semakin banyak kalian dihukum. Dan mereka semakin nggak mau repot-repot buat kalian. Toh udah digituin kalian tetap terima. Kalian akan kehilangan lebih banyak, bisa duit, harga diri, nama baik, sampai kalian beneran nggak punya apa-apa lagi dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ketika mereka menghubungi kalian lagi, pakai drama sedih, terpuruk, putus asa, kalian mulai merasa kasian. percaya bahwa mungkin, mungkin aja mereka udah berubah dan beneran peduli. Bahwa mereka memang butuh cinta kalian. Bahwa pria atau wanita yang mereka temui atau nikahi setelah kalian nggak ada apa-apanya dibanding kalian. Dan mereka akhirnya sadar dengan ini. Apa yang narsisis rindukan dari mantan mereka? Nih bocoran ya, mereka nggak ngasih tahu ini ke kalian. Mereka hanya kangen masakan kalian, betapa gampangnya mau ngapa-ngapain sama kalian, pergi ke tempat-tempat dimana mereka bisa pamer atau pamerin kalian ke orang-orang atau saingannya, manfaatin uang kalian, kekuasaan atau status kalian. Nggak pernah mereka itu bilang kalau mereka merindukan mantannya yang baik atau karena cinta. jadi nggak seperti orang normal pada umumnya yang merindukan seseorang. Udah tabiatnya narsisis, mereka masuk kembali ke dalam hidup kalian. Hoovering kan istilahnya? Hanya untuk keluar dan masuk lagi sesuka hati mereka. Ya putus nyambung putus nyambung kayak lirik lagu Pak Raffi Ahmad tadi. Yang akan kalian alami ya kerusakan mental, emosional, spiritual, seksual, dan finansial yang akan terus berlanjut dan semakin buruk pada setiap season-nya. Semakin banyak season-nya dalam episode dengan durasi yang cukup lama, si narsisis yang sadis akan mencapai tujuannya. Jiwa kalian ikut diruda paksa. Dia sekarang memiliki kalian. Makin sulitlah atau bahkan nggak mungkin buat kalian melanjutkan hidup karena ikatan trauma udah mencengkram hati dan pikiran kalian. Udah bersyukur aja bisa lepas di season pertama dulu. Di season-season berikutnya kalian justru akan bertaruh nyawa. Kalau kalian suka konten ini silahkan subscribe, like, dan komen. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan bagi yang membutuhkan diskusi mendalam dengan saya, silahkan email ke chat.gedakai at gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax